ada keunikan dan ada perbedaan kalau sholat, imamnya itu biasanya habis sholat madep mana? umumnya kia ini tetap madep qeblat atau madep ngalor? kalau Indonesia ya, Indonesia ayo madep qeblat, kia ini madep qeblat yang gampang qeblat yang serong serong kok orang nakal madep utara, madep ngalor, ngalor apa? berapa? apa? imamnya sama madep ngalor? terus naksim madep ngalor? gak ada kan? mau nampu japo yang madep ngalor? kubus belah, gak aneh gak usah gitu itu filosofinya begini nah ini penting ya, penting saya jelaskan di tek tek hadith sokhaih, saya ulang lagi di tek tek hadith sokhaih itu rasulullah setelah salam itu redasinya maka nabi menghadap ke kita dengan wajahnya berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? dimur tapi itu tidak konsisten konsisten itu ahyanan tidak konsisten itu ahyanan nah kenapa guru-guru kita tetap madep qeblat? karena afdolul jihad itu qeblat kadang guru kita kadang menghadap apa? utara tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur misalnya langsung ngaji itu filosofinya gini di beberapa saharah di fathul bari itu nabi itu kan sholat dengerin ya nabi itu sholat makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya nabi dengerin ya berapa? 7 kilo, gak pakai motor ninja enggak? 7 kilo pakai onta kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan? jebet resikonya apa? ini dengerin awas kalau salah berarti kalau salah salah sanat maksudnya sampean yang salah bukan saya artinya andekan tak ulang lagi andekan nabi tetap berposisi menghadap qeblat maka makmum yang baru datang itu ngira nabi masih sholat sehingga sekadung Allahu Akbar langsung duduk karena ngiranya nabi masih padahal nabi sudah tidak maka untuk mengantisipasi itu nabi memaklumatkan diri dengan akhwalnya, perilakunya beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah sudah selesai sholat sehingga karena illatul hukmi seperti ini kita fleksibel kadang menghadap qeblat, kadang menghadap nalor kadang menghadapnya itu ada filosofinya orang gagah-gagakan ada yang menghadapnya terus pokoknya nabi seperti ini tidak seperti itu semua perilaku nabi yang tidak wajib itu disarah-sarah disebut ahyanan sesekali tempoh maka yang penting bagi imam itu begini yang penting setelah selesai sholat itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai makanya banyak yang astaghfirullahaladzim buwantar untuk menunjukkan ini sudah mulai dari wiridan bagas sholat jadi sebetulnya kalau menurut Fekih meling itu boleh saja kamu mengatakan bersalam usbarladzim tapi itu kan meling sekali tapi itu bagus bagus untuk kelas kamu maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai oh nabi utut wah ini malah lebih sesat lagi yang di belakang ini itu ada ilmunya saya cek di Fatul Bari kenapa saya cerita ini biar yang menghadap ngalor agak fanatik yang menghadap ngetan juga tidak karena itu hanya untuk menunjukkan kalau nabi sholatnya sudah selesai coba bayangkan nabi itu idola kan sudah jauh-jauh 7 kilo ke situ naik onta atau naik kuda terus mengerti nabi mesti dicara sampai Alhamdulillah nabi urang salam buah orang ismailah tunggu di belakang nabi subhanallah alhamdulillah lalu makmumnya beling wah rugi aku repas makmum nabi rugi mari nabi rakondo perkara tidak kira-kira seperti itu nah daripada perkara nabi secara akhwal menunjukkan kalau sholatnya selesai nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai clear ya sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana gus maduk ngalor sama maduk ngitan kalau malah takok sunat ngaji sih lagi takok senangannya bugat ya ngaji sih alim sih lagi takok alhamdulillah selesai ini tidak usah ralim takok menggugat mana sunatnya kalau nabi maduk ngalor saya tidak takok mana sunatnya macam kemelek kan kamu tahu yang beruang kalau tidak lama-lama mana sunatnya kalau nabi pernah di Indonesia malah panjang kan tidak usah gitu ya ngaji jadi di sara-sara itu diterangkan disanakan Rasulullah s.a.w. idha takal lama takal lama salasan eh ahyanan di suatu tim tim begitu juga nabi kadang sholat itu hanya astaufirwa salasan suman sorofah beberapa kali nabi sholat itu hanya baca istighfar tiga kali suman sorofah ya sudah segitu aja ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadati ada riwayat yang sabahawah salasan wa salasin wa hamadawah salasan wa salasin wa kabdarawah salasan terus kaya-kaya khusyuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu jadi kita yang ahli ilmi ini isgal orang nabi itu paketnya satu-satu tapi oleh kaya khusyuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap ah ah a'inni ya ada kasbahnya ya ada doanya ya maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung ini gimana ini paket lengkap kan lama akhirnya lewong sholat yang rukun saja lama tidak boleh apalagi miridah maksudnya bukan terus tidak boleh ya enggak maksudnya yuk mikir makmum makanya diantara ciri khas indonesia itu walinya sebagian diyakini dari samarkan dari tasken usbek sebagian tentu itu saya ketika mondok di bahamun itu bahamun yang mimpin sholat itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar saya pernah di lirboyo melihat ya separuh sudah bubar ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di usbek meskipun imamnya mursyid separuh sudah bubar itu tradisi yang bagus harus ditirui artinya harus ditirui gini untuk menjaga konstitusi orang nunggu guru yang separuh untuk menjaga konstitusi kalau tidak wajib ada yang bubar kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu sayyid abduwah bin hussein bin tohir yang mengarang sulam taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? ijagumalam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib sehingga para ulama itu yang ikuti sulam taufik yang di karang sayyid abduwah bin hussein bin tohir ya bener ya abduwah bin hussein bin tohir itu kalau muridnya wiridan terus tidak wajib tidak dikira wajib tapi tidak tahu yang muridnya wiridan tidak wajib akhirnya di indonesia itu bagus pondok-pondok besar di indonesia kalau kiainya padahal yang imami kiainya apalagi ketua keamanan malah ditinggal oh penggandang yang menangkep uang saat dulu pernah sholat bahamun tidak imami yang imami ketua keamanan itu belum takbir separuh sudah bubar karena kecewa bahkan kita ingin makmum-makmum ngapain ini yang maju wah repot ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya bubar separuh anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang tidak wajib berstatus wajib tapi yang tetap iritan di monggo mungkin tidak punya kesibu sehingga quran itu fleksibel orang baik itu siapa? orang baik adalah yadzkurunahu haqqiyamaw waq'udaw wa'ala junubim jadi iritan tidak harus lungguh sambil berdiri ya boleh sambil jalan ya boleh faidha ku tiati sholatuh fantashiru til ardi waqtahu min fadillah wazkuru woha khasiran itu ayat wazkuru woha khasiran itu setelah fantashiru ya sudah kalau mau bubar ya bubar tidak apa-apa tapi harus selalu ingat Allah jadi dulu itu ulama dulu itu relax makanya dikenangan hadis-hadis sukhayah sebagian kita begini sebagian kita begini sebagian kita begini padahal itu masih disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam karena tidak boleh ijabumalam yajik dari dawe sayyid abdu'a bin hussein bintahir pengarang selam taufek diantara kesalahan dalam ilmu adalah apa? mewajibkan sesuatu yang tidak wajib sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu Rasulullah itu figur yang luar biasa sampai sowan bupati atau sowan kiai berokok, bertangi itu kira-kira sopan atau tidak tidak sopan kan? harus sikatan dulu sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat kiaiwe sikatan untuk tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan maka melanggar konstitusi ilmu karena mewajibkan sesuatu yang tidak padahal Nabi berhak karena beliau Nabi musyarrek tapi Nabi ketika ini kelihatan ngeper tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir berkata dalam ilmu laluan asyukka ala umatilah amartuhum bisiwak indahkuli sholatah jika tidak masakkan umatku siwak tidak wajib karena secara etika harusnya wajib tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib nah karena baina ini baina-baina ini ini maksudnya baina-baina di antaranya itu di antaranya itu Nabi ketika ini laluan asyukka Nabi itu suka Tiamulel itu suka sekali itu kan tidak sekedar suka sehingga beliau Tiamulel di medjid tapi ketika sohabat ikut Tiamulel lagi Nabi tidak keluar lagi karena takut dianggap wajib itu Nabi makanya saya itu sebenarnya aku ingin posa Senin kemis tapi nganggir dia ikut posa Senin kemis itu dikira wajib karena aku tidak tahu posa maksudnya ini buat cerita ini agak-agak arogansi ilmu tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu ini saya punya teman yang amin rokokan mungkin untuk menunjukkan ada kaul sengarani oleh buktinya aku rokok tapi saya tidak rokok jadi harus ada yang menjaga konstitusi saya sering ngecek beberapa hadis Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif inginnya itu diwajibkan tapi cara konstitusi tidak wajib misalnya menggambarkan betapa penting nyataatnya istri sama suami Nabi ngerti kan bagaimana Tuhan? kalau saja boleh kalau saja boleh seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya tentu suami yang tidak seperti Sambian maksudnya itu gambarannya Sambian tidak bisa disujudi orang dipisah itu sahabat artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa ya kayak tadi normalnya sikatan itu wajib tidak? wajib kan? normalnya loh karena tangi turu berrokokan terus muni Allahumma lakal hamdu bul tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak? wajib tapi secara etika? wajib makanya etikanya ngeper lawlah an asyukah ala umat sekarang tidak beri contoh lagi tidak ini ngaji saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin saya kalau rejab itu memang tidak ngaji jadi saya peraih bukan ada keadaan masih ada di damaran nanti saya tinggal satu pertemuan rejab, ruah, puasa itu saya tidak ngaji seperti ini jadi jeda anggapnya Sinau Menel kulaan karena memang kalau mau rejab itu banyak yang khataman di rumah jadi saya fokus mengurusi santri yang mau apa? khataman tapi memang itu adat saya seperti tadi saya sudah matur Habib Bidin matur Habib Amang habib Ali sudah memang artinya tidak ada apa-apa bukan karena bosan sampai, betul ya rondok lah mungkin, tapi bukan-bukan karena itu saya beri contoh, sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? kalau jam Indonesia kira-kira jam tiga kan, atau setengah empat lah kenapa harus ada sholat isyak yang di kudus jam berapa? biasanya sholat isyak, biasanya setengah lapan, nggak baca, setengah lapan lah aman kalau jam maka nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti ada ngeper saking pinternya kayak saya ini kalau ngaji sampaian itu kan ngeper di satu sisi sunat karena diminta habib bitin di sisi lain setengah doso, meninggal pondok itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper kayak sampaian ngaji ini saya nggak tahu malekat ditulis ngaji cari ilmu apa ngedari masalah di rumah, nggak tahu saya itu orang alim pasti ngeper beda tipis beda tipis, ya 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 itu mesti, itu bukan mungkin, mesti coba status anda ini nyari ilmu, pengendari masalah sebagian yang nyata nyari ilmu, yang nggak punya masalah sebagian yang memang maka penjaga kuburan di wali-wali itu nggak tanya orang yang tukang ziaroh, ini nih guys orang yang ziarohnya sejam, biasanya orang bener orang yang telung dino, alamat itu bukan karena hebat, mesti hutangnya apa orangnya tidak sebulan, wah rondok, mesti rondok buran maka Mbak Moon pernah cerita ke saya jadi kaya itu ya sinawa kadang itu ya keliru tak pikir kelirutan, keliru apa ternyata begini disiak, aku latihan ngaya itu kalau ada bocah prainan yang ponder, itu tak puji orang prainan kok nggak mulai, berarti kayak sergeb pernah Mbak Moon sebagai orang sholet itu khusnuddan waktu saat ditakutnya yang kalau rambut yang ponderan, di rumah itu ngarit Mbak kagetnya Mbak Moon kalau orang yang tawas kusnuddan ya kan dari pacu yang rumah ponderan ngarit, itu ada yang bodoh coba kalau sampaikan ini di rumah mau ambil bojomu, kamu anak murus ngawang tutup, pedosnya melibuk daripada gitu nggak jah tapi ya ada yang gitu, tapi tidak semua saya yakin tidak semua, cuma banyak ini bukan suku utuhan, ini ilmu ilmu itu tidak suku utuhan, ilmu itu analisis analisis apa? analisis itu betul loh, saya meskipun guyon itu punya sanat, Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Medina pertanyaan pertama gimana? kamu ikut saya karena iman billah wa rasulih apa kamu ada masalah dengan suami? suami jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? ayo jawab kalau nyari ilmu buktinya dapat apa nggak? kan nyari nggak perlu ketemu ya sudah di bandar saya teruskannya betapa rasulullah itu luar biasa menjaga konstitusi ilmu tapi yang menjaga etika sudah, kalau doa mustajab setengah 4 atau jam 3 kenapa sholat isyak setengah 8? yang di waktu yang tidak begitu mus itu Nabi pernah sholat isyak itu setengah 4 kalau jam Indonesia akhir-akhir sampai Umar Masyur namas sibiyan orang-orang sudah tidur oh anak Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun tapi bangunin Nabi nggak berani pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan dulu nggak ada sholawatan pakai terbang kalau ada mungkin terus sholawatan akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum Nabi saya tahu kalian protes karena sholat saya nggak lazim biasanya setengah 8, kok ini setengah 4 kira-kira gitu tapi laulah anasyukoh ala umatnya andaikan saya nggak beratkan umatku yang benar sholat isyak ya jam seperti ini karena ini saatul ijabah jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah kanayan zilurabbuna iku idhayabkoh sulusul laylil akhir, tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masakoh bagi umatnya tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan dikira waktu abdul sholat isyak tetap setengah 8, padahal abdul yaitu setengah 4 entah jam 3 atau setengah 4 makanya Nabi ngentikannya dua kali kalau saja tidak memberatkan umatku maka mereka akan saya ajak sholat isyak ya jam seperti ini karena jatuh pada saatul ijabah tapi kan berat berat nggak kalau sampai jatuh isyak setengah 4? berat atau berat sekali? berat sekali jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya ya ilmu itu konstitusinya harus apa? dijaga kayak tadi wa'akolluhu allahumma sholli ala muhammad meskipun kita nggak akan praktekkan sholawat dengan hanya allahumma sholli ala muhammad tapi harus kita jaga benak ngelatih sholat wang awam yang lagi gelam sholat tidak langsung memberat coba wang awam lagi sholat bawa latih nanti innaka kami idum majid allahumma inni a'udhubi kami ada oras iduh sholat karena kesuai jadi makanya ada paket minimalis bayangkan orang yang baru sholat ada paket idiyah idiyah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih